Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini kita akan membahas Apakah Deuterokanonika dikutip dalam kitab-kitab perjanjian baru Karena beberapa hari yang lalu saya menonton video dari seorang pendeta Dan mengatakan bahwa Deuterokanonika tidak dikutip oleh para rasul maupun Yesus Apakah benar tuduhan semacam itu? Mari kita lihat satu persatu Dalam beberapa diskusi dengan umat non-katolik Seringkali mereka melemparkan pertanyaan bahwa kitab Deuterokanonika tidak diilhami Allah Mereka mengatakan demikian karena beberapa alasannya antara lain Menurut mereka kitab Deuterokanonika tidak pernah menulis nama Tuhan Atau Tuhan berfirman Menceritakan sejarah yang keliru dan lain sebagainya Namun alasan tersebut tidak lama suakal dan terkesan kurang wawasan Lalu bagaimana menanggapi pertanyaan Atau pernyataan-pernyataan seperti itu Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan Yang pertama Gereja Katolik meyakini bahwa kitab Deuterokanonika adalah bagian dari perjanjian lama Atau kitab yang diilhami oleh Allah Dan kelanjutan dari kitab Malayahi Apabila kitab Deuterokanonika tidak ada dalam perjanjian lama Maka ada sejarah atau kisah yang hilang Dari Malayahi hingga Matius Yang kedua Alasan bahwa dalam kitab Deuterokanonika Tidak ada disebut nama Allah Adalah tidak benar Banyak ayat dalam kitab Deuterokanonika menyebut nama Allah Misalnya Dalam kitab Deuterokanonika Yudit Bab 8 ayat 14 Sebab lubuk hati manusia saja tak dapat kamu selami Dan pikiran-pikiran sanubarinya tak dapat kamu mengerti Mana boleh kamu mau menyelidiki Allah Yang membuat segala-galanya Mengenal budinya Serta memahami pikirannya Sekali-sekali tidak Saudara-saudara Janganlah memurkakan Tuhan Allah kita Melahan alasan tersebut akan menjadi bumerang bagi pembuat pernyataan Karena dalam kitab Esther yang dianggap kanon Tidak ada disebutkan nama Allah satu pun Maka dengan patokan yang sama Beranikah pembuat pernyataan membuang kitab Esther Karena standar yang digunakan harus ada nama Allah Saya menantang Orang-orang yang mengatakan Deuterokanonika tidak diilhami oleh Allah Silahkan buang kitab Esthermu Karena tidak disebutkan satu pun nama Allah disana Sementara dalam kitab Yudit 8 ayat 14 Disebutkan nama Allah Yang ketiga Sejarah yang ditulis dalam kitab Deuterokanonika Merupakan kelanjutan dari kisah Yang ada dalam kitab Maliyahi Oleh sebab itu jika seorang tidak membaca secara berurut Maka muncul kekecauan karena muncul gelar-gelar Atau nama-nama yang serupa pada kitab sebelumnya Padahal sejarah tertentu terjadi pada masa yang berbeda Meskipun ada persamaan gelar ataupun nama Keempat Kitab Deuterokanonika diilhami oleh Allah Banyak ajaran dalam kitab Deuterokanonika yang ada atau dikutip oleh Yesus dan para rasul Beberapa kutipan Deuterokanonika yang ada dalam perjanjian baru antara lain Sirah 5 ayat 11 sampai 12 Hendaklah cepat mendengarkan Tetapi laun mengucapkan jawabannya Jika engkau tahu hendaklah menjawab sesamamu Jika tidak taruhlah tangan pada mulutmu Pesan yang kurang lebih sama dapat kita temukan dalam Yaakobus Bab 1 ayat 19 Hai saudara-saudara yang kukasihi Ingatlah hal ini Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah Selanjutnya dalam kitab Deuterokanonika Yudin Bab 8 ayat 14 Sebab lubuk hati manusia saja Tak dapat kamu selami Dan pikiran-pikiran sanubarinya Tak dapat kamu mengertinya Mana boleh kamu mau menyelidiki Allah yang membuat segala-galanya Mengenal budinya Serta memahami pikirannya Sekali-kali tidak Saudara-saudara Janganlah memurkakan Tuhan Allah kita Pesan yang kurang lebih sama dapat kita temukan dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11 Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh Sebab roh menyelidiki segala sesuatu Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah Siapa gerangan diantara manusia yang tahu Apa yang terdapat di dalam diri manusia Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia Demikian pula lah tidak ada yang tahu Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah Selanjutnya Kitab Deuterokanunika Sirah Bab 28 ayat 2 Ampunilah kesalahan kepada sesamamu Niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga Jika engkau berdoa Pesan yang kurang lebih sama dapat kita temukan dalam Yohanes 20 ayat 23 Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Dari penjelasan tersebut Kita dapat menarik kesimpulan Bahwa kitab Deuterokanunika adalah kitab yang diilhami Allah Karena mengandung ajaran yang sama dengan ajaran Yesus Mungkin ada orang yang mengatakan Tidak ada dikatakan dikutip dari kitab ini Atau dikutip dari kitab ini Memang ada sebagian dalam kitab suci Yang menulis dikutip dari kitab mana Atau ada catatan kakinya Atau ada yang mengatakan Seperti dikatakan dalam kitab ini Seperti dikatakan dalam kitab ini Misalnya dalam Injil Ada sebagian yang mengatakan Seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya Itu bukan hal mutlak untuk menentukan bahwa itu diilhami oleh Allah atau bukan Tetapi hal itu adalah bagian kecil dalam kitab suci Kalau demikian Kalau seluruh kitab suci Hanya sebagian yang ada tulisan itu Apakah kita mau menolak kitab-kitab lain yang tidak ada perkataan itu Tentu saja tidak bukan Nah maka Apa yang disampaikan oleh orang yang mengatakan bahwa kitab Deuterokanunika itu Tidak diilhami oleh Allah adalah Suatu pernyataan yang ahistori Dan suatu perkataan yang menyesatkan dan tidak benar Demikian pembahasan kita Pada kesempatan ini Salam sejahtera untuk kita semua Selamat menikmati